Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, om swasti, asuh, salam, naum budayu, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan. Ketua dan anggota Senat Universitas Jember, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Jember, para pimpinan, pejabat lembaga negara, lembaga pemerintah, baik pusat dan daerah, para pimpinan badan hukum publik, guru besar Universitas Jember, maupun dari berbagai perguruan tinggi, para undangan dan hadirin yang mengikuti acara ini, baik secara langsung di auditorium Universitas Jember, maupun melalui live stream Youtube, dan seluruhnya yang mohon maaf dengan segala hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maesah, bahwa pagi ini dengan rasa bangga dan penuh kehormatan, kita sama-sama bisa hadir di forum yang luar biasa ini. Saya jujur saja pagi dari Jakarta, saya luar biasa percaya diri, tapi begitu ketemu beliau-beliau, serta-merta percaya diri saya hilang gitu ya, jadi beliau-beliau adalah tokoh-tokoh nasional, bahkan internasional, guru-guru kita semua, teman debat, dan memberikan arahan banyak kepada saya, selaku Kepala PPATK, tapi dalam kesempatan ini, saya juga sekaligus sebagai Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember, periode 2022-2026, yang baru saja ditunjuk beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah, atas nama pribadi, selaku Kepala PPATK, dan segenap insan PPATK, dan seluruh stakeholder anti-pejucian uang dan pemberantasan terorisme, serta ploriferasi senjata musnah masal, dan sekaligus Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, dalam bidang ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, dan juga Prof. Dr. Dr. Gigi Srihermawati MKES, dalam bidang ilmu penyakit mulut, tentunya beserta keluarga yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Semoga pengukuhan ini akan semakin meningkatkan daya saing aktivitas akademika Universitas Jember, melalui proses pembelajaran modern dan terobosan penelitian dengan bimbingan para guru besar Universitas Jember, diharapkan memiliki perguruan tinggi yang berdaya saing tinggi, yang sangat dibutuhkan di tengah kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan pembangunan manusia untuk memaksimalkan bonus demografi penduduk Indonesia saat ini. Tentunya kami berharap selaku Ketua WPATK, beliau-beliau yang baru saja dianugerahi sebagai Profesor dan kita semua menjadi bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan terorisme demi menjaga NKRI tercinta kita. Sekali lagi semoga Profesor Bayu, Profesor Sri, dan para guru besar selalu sehat dan terus produktif mengasah para generasi muda agar dapat berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Demikian, wabilahi topik wa'idu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi, santi, santi om. Terima kasih banyak.